Selamat siang pemirsa, ada saja hoax dan juga disinformasi yang kemudian beredar terutama di media sosial dan sudah sewajibnya sebagai masyarakat yang cerdas dan juga cermat kita harus mewaspadai jenis-jenis hoax yang juga beredar di kalangan masyarakat. Nah kali ini saya akan ajak Anda untuk kita cek faktanya apa saja hoax dan juga disinformasi yang beredar selama sepekan terakhir. Ini adalah data-data yang saya kutip dari website resmi Kominfo Republik Indonesia. Kita lihat ada hoax yang pertama beredar akhir-akhir ini di laman Facebook. Di sini dituliskan bahwa vaksin AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna berafiliasi dengan Bluetooth kecuali Sinovac. Ini sudah jelas ini adalah hoax dicap oleh Kominfo dan sudah mulai beredar sejak tanggal 28 Juli. Jika kita cek faktanya seperti apa kebenarannya, maka di slide selanjutnya kita lihat ini ada penjelasan dari Dr. Paul Ovid yang merupakan seorang vaksinologi dari University of Pennsylvania yang mengatakan mikrochip pada vaksin tidak memungkinkan. Karena pada umumnya mikrochip ini berukuran sekitar 0,5 inci sehingga tidak akan bisa melewati jarum suntik. Nah pemirsa dari pernyataan ini tentu kita bisa melatih logika berpikir sebelum mempercayai sebuah informasi yang bisa saja beredar di sosial media apapun. Misalnya WhatsApp, Facebook, Instagram, dan apapun itu. Kita lihat ada disinformasi ataupun hoax kedua yang beredar akhir-akhir ini juga. Ini adalah sebuah video diposting di Facebook dengan penjelasan dari Dr. Johan Denish yang mengklaim bahwa vaksin COVID-19 tidak terbukti aman dan juga efektif. Ini sempat beredar dan sudah dipastikan ini merupakan sebuah disinformasi. Kita cek faktanya seperti apa. Dari data yang dikumpulkan sejak Desember 2020, COVID-19 membunuh lebih banyak orang di Amerika Serikat daripada influenza dalam 5 tahun pemirsa. Dan dari kutipan sumbernya adalah worldometers.org ini menyatakan per 10 Agustus 2021 COVID sudah menginfeksi sebanyak 204 juta populasi dunia. Dan juga menyebabkan kematian pada 4.320 orang meninggal karena COVID. Jadi informasi tadi dipastikan adalah salah dan juga disinformasi. Selanjutnya kita lihat ada juga hoax yang akhir-akhir ini beredar. Ini juga merupakan disebarluaskan dari Instagram link pengecekan penerima bansos dengan NIKIKTP. Ini sempat dijelaskan bagaimana caranya dan juga ada bantuan sebesar Rp600.000 untuk biaya hashtag di rumah aja. Ini sempat beredar satu hari yang lalu bahkan kita cek faktanya seperti apa. Di sini pengecekan penerima bansos ini sudah diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Caranya adalah dengan membuka laman cekbansos.kemensos.go.id. Anda bisa mencoba ini di rumah dan pada saat kita lihat laman depannya tidak ada diminta nomor NIK dari IKTP pemirsa. Cukup isi wilayah penerima manfaat kemudian nanti masukkan nama penerima manfaat, masukkan kodenya dan cari datanya. Nanti akan muncul apakah Anda masuk dalam penerima manfaat atau bukan. Selanjutnya kita lihat ada hoax. Apalagi satu pekan terakhir ini ada disinformasi ternyata. Ini video akhir-akhir ini sempat viral juga pemirsa. Video pengibaran bendera Cina di langit Indonesia menggunakan helikopter. Benarkah demikian? Kita cek faktanya. Dari laman Kominfo dikutip berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan ternyata ini bukanlah bendera Cina. Bendera yang dikibarkan adalah bendera raksasa Trimatra. Jadi ini memuat logo TNI AD, TNI AL dan juga TNI IAU. Dan ini dilaksanakan pada Senin 2 Agustus 2021 di Lanun Atang Senjaja, Bogor untuk puncak peringatan HUD ke-76 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2021 mendatang. Nah jadi pemirsa dari beberapa hoax dan juga cek faktanya yang sudah dipaparkan sudah bisa kita simpulkan. Jangan mudah percaya pada informasi apapun yang beredar di sosial media. Sudah seharusnya kita cek kembali kebenarannya sebelum menyebar luaskan sebuah berita ataupun informasi. Demikian fact check hari ini saya kembalikan ke Anda Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Valencia Melvinci.